SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN OBRA FUN JAVA YANG DIPERSEBAHKIN OLEH KUKU BIMA ENERGI PLUS VITAMIN C RASO ITU BAIK Selamat datang di Agen Pramal. Ada yang bisa saya banting? Eh bantu. Bisa dibanting? Selamat siang pak. Selamat malam dong ini kan malam. Oh iya malam. Hidup saya berdua dengan kesiangan pak. Kenapa? Begini pak. Kok lu muter sih ada gua kesini? Saya kesini dong. Biar semakin deket pak ngobrolnya intent gitu pak. Oh disini juga bisa. Gua pakai jijik banget sama saya. Ada apa? Coba dibicarakan. Begini pak. Di tahun 2020 ini saya selalu menerima kesialan-kesialan pak. Jodoh kalir. Karir. 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 Rir? Lir. Rir. Nah. Karir. Kalirin. Oh jadi anda mau di Trawang? Iya. Tenang, anda datang ke tempat yang tepat. Lihat disini kantor agen peramal. Kita punya peramal-peramal hebat. Gak usah diragukan lagi. Mereka semua jurusan lulusan-jurusan teknik mesin. Pak, dimane-mane kalau pelamar itu dia jurusan-jurusan perdukunan. Teknik mesin, kuang bangunan. Kamu semua ramalan nasib disini bisa tepat. Karena kita bekerja sama sama BMKG. Cuaca kali ah. Oh hujan ada banjir pake BMKG. Iya iya pokoknya gak usah khawatir ya. Saya panggil nih. Ini salah satu peramal kita yang paling top. Mbah Mugni. Nih Mbah Mugni. Mencengku. Aaaaaaah. Ihh. Tegit gue. Mbah. Mbah jangan kayak gitu dong. Kasih mau salaman. Eh yang sopan jangan cengengesan gak mbah. Simpun sungkrono manikuro orosono. Simpun sungkrono. Sungkrusuno. Ada apa sih? Mbah. Ini minta diramal mbah. Ya saya kalau ngeramal ini mediatornya pake gambar. Jadi masa depan karir perjodohan itu saya gambar pake gambar. Nanti nanti saya telah ini baru bisa saya jelaskan. Atau arti dari gambar. Karena gambar ini mengandung banyak arti yang akan saya jelaskan kepada anda. Pak. Kenapa di ngomongnya lama banget pak pegel dong. Mendingan mbah kurangin ngomong aja mbah. Kalau mbah ngomong gitu orang jadi gak yakin. Mbah langsung gambar aja mbah. Gimana nasib dia kedepan mbah. Kalir. Yang mau ditanya karir ya. Ya tahun 2000 sekarang 2020. Nama. Apa yang digambarkan mbah ini. Ini akan menggambarkan apa yang terjadi sama kamu. Lulus pak. Akan lihat dari nama tanggal lahir, bulan lahir, lahir dimana siapa namanya bapaknya ibunya. Karena itu mempengaruhi ramalan saya kedepannya pada saat-saat ini. Nantinya kita akan tahu apa yang akan terjadi. Jadi dari lahir. Lama. Masa identitas tanyain semuanya pak. Nama. Dia lagi ngambil wangsit. Oh ya. Gini kan. Nama. 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 Nama siapa ya? Saudara. Parida. Mbak saya. Mbak saya namanya Parida. Bani gue nama kamu lah. Kok nama saya? Anwar pak. Kita lihat. Ini mbah menggambarkan apa mbah? Sosok apa nih mbah? Ini masa. Arwah apa yang ditangkep? Ya. Arwah. Siluman. Siluman apa nih mbah? Tawon. Masa siluman tawon? Ini masa depan ya. Ya. Ini agak sedikit buram. Ya. Buram pak. Berarti jelek nasib saya. Oh kalau mau tahu selanjutnya gambarnya beda lagi. Terus? Berarti harus bayar. Bayar? Ya. Berapa pun saya bayar pak. Tenang pak. Orang kaya saya pak. Gambar dulu. Kenapa? Cukup pak. Kurang. Pake dikempret. Mbah biasanya kan gambar dulu nih. Aku bayar-bayar aja sih. Memang per. Kan bayaran ke saya ntar. Perseketa. Perseketa? Kayak mau bikin rumah ya? Ini gak boleh nyebrang jalan waktu banyak kendaraan kenceng. Gak boleh. Ramalan. Biasanya itu ramalan. Jangan dilakukan. Kalau gak bahaya. Gak boleh nyebrang jalan kalau ada kendaraan nabrak kenceng. Lah iyalah gue nabrak nanti. Gak bener. Jadi ini. Terus selanjutnya ini lagi gimana tuh mbah? Bayar lagi. Hah? Bayar lagi. Bayar lagi? Ya. Iya. Tapi bener di lamar ya? Iya. Bayar berapa ya? Ya saya ikhlasnya lah. Itu ngasih saya ikhlasnya kalau saya yang terima gak ikhlas ya tambahin. Lah? Gak ikhlas. Ini pun macam apa sih ini? Wah ini berkelok-kelok nih mbah. Oh khawatir sih. Ini satu pantangan kamu jangan kerja di air. Kayaknya jangan kerja di air. Ini menggambarkan apa pak? Basah nanti ya. Jadi masa depan kamu sedikit cerah ini ya. Disini ada dari mulai ini rezekinya disini. Nih. Di air? Ya di air ini. Jadi ini agak kecil, agak selet. Nah ini mulai nimbul mewarak rejeki disini. Tapi. Apa? Ada pantangannya. Apa tantangannya pak? Beda gambar beda ini lagi deh. Beda lagi sih. Duit mulu, duit mulu. Pak duwitan lama-lama lu ah? Oke. Ini pantangannya deh ya. Suka berenang. Saya suka. Pantangannya jangan nyelam lebih dari 5 menit. Jangan nyelam lebih dari 5 menit? Ya. Lah iyalah mati saya pak. Lah itu pantangannya. Kalau kurang yakin saya masih punya mbah lagi. Masih lagi? Ini mbah sakti juga. Mbah kekok. Mbah kekok. Ya ampun selama ini Lala bidadari dateng bidadari. Aku bukan bidadari. Tapi. Aku bukan bidadari. Tapi siapa? Aku adalah peri. Aku perihatin. Perihatin? Ya. Apa yang perlu aku bantu padamu? Pak ini siapa? Ya. Perih. Yang mau nolongin saya? Iya. Perih. Dia minta dibaca nasibnya ke depan. Kamu mau dibaca? Iya. Dia minta dirama semoga dia bisa dilamar. Oh kamu mau dibaca sama aku? Iya. Coba maju ke depan. Naikan kak. Enggak ada ape-ape. Wah hati raji gue. Kok dia bunyi sendiri? Wah sudah aku matikan loh. Angkat satu kakimu. Aku akan bisa melihat apakah kau bisa menyeimbangkan hidupmu atau tidak. Jika kamu sudah bisa menyeimbangkan tubuhmu seperti ini selama satu tahun. Satu menit. Satu menit. Satu menit. Terus tau dia begini. Satu menit maksudnya. Artinya kamu sudah bisa menyeimbangkan hidupmu. Jika kamu sudah bisa menyeimbangkan hidupmu. Siapa yang nyuruhmu tunyi? Perihnya pemarah. Iya. Maka kamu akan bisa menjapatkan jodoh. Serius? Ya. Wah sepertinya kamu sudah lebih dari satu menit. Turunkan kakimu. Sekarang angkat kedua kakimu. Gak bisa. Gak bisa dong dua. Gue terbang. Masa sih? Gak bisa. Aduh. Kalo diangkat dua kaki. Bisa. Diem gak? Eh. Dari tadi kagak berhenti-berhenti. Apakah jodohnya sudah ada? Ya sebetulnya jodoh dia sudah ada. Dan saya bisa menciumnya sudah berada di sekitar sini. Serius Bu Peri? Ya. Oh my god. Siapa dia Bu Peri? Bisa kamu panggil? Ini dia jodohmu. String. Jodoh gue akan datang. Wah ternyata jodoh kamu tumbuh-tumbuhan. Bukan dong. Maksudnya bukan tumbuh-tumbuhan. Tapi? Dibijian. Hai. Bukannya kamu sayur katuk? Siapa nama kamu? Nama saya Alpa. Alpa. Hei. Kamu Alpa atau Ijin? Masuk sekolah dong. Kamu adalah jodohnya dia kata Ibu Peri. Masa? Apa? Apa lo? Bu Peri. Tolong di cek lagi Bu Peri. Kenapa? Kalo memang dia jodohku. Aku gak mau. Kenapa kamu tidak mau dengannya? Gue juga ogah sama lo. Karena peran baik gue mah sama lo. Gue gak mau sama lo ya. Ya gue juga ogah. Ibu Peri tau. Di Pasar Senin banyak beginian. Gue pikir gue baju apaan? Baju bekas. Bukannya begitu banyak modelan kayak lo. Modelan kayak gue. Model kayak gue tetap aja lo. Gue marah. Dibilang di Pasar. Dibilang di Pasar. Enggak tidak. Kalian tidak bertengkar. Enggak gue mau. Emang kita tiap hari. Berantem dulu sama dia. Lu yang mulain. Ada udah-udahnya. Hei. Gue yang mulain. Ini acara komedi atau? Hahaha. Ada. Udah. Hei kamu jangan bertengkar. Mendingan aku kasih tamu sesuatu. Yang bisa bikin kita tambah semangat. Apaan tuh? Ini dia. Kuku Bima Energy. 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 Oh bener kuku Bima Energy plus vitamin C. Ini sangat enak dan bisa membantu kita tetap melek semangat dan berstamina terus. Betul aku juga setuju karena kuku Bima Energy plus vitamin C mengandung ginseng, royal jelly, vitamin B complete dan vitamin C. Pokoknya ini energi baik. Wah saya jadi penasaran. Ini kalau seumuran saya boleh minum itu gak? Aku perasmanan ya? Penasaran bukan perasmanan. Ya boleh banget dong. Nih saya udah siapin buat kita semua untuk kita minum. Tapi inget ya minum sebelum minum perut harus terisi. Ya betul. Dan minum sebelum beraktifitas. Let's go kita kesini. Ayo yuk yuk. Saya ini. Aku mau yang tengah alat. Nih yuk kita cobain. Kita minum. Kuku Bima Energy plus vitamin C. Wah segar banget. Wah segar banget ya. Badan kembali segar. Semangat dan berstamina lagi. Ini segar banget ya. Oh iya aku juga sekalian mau kasih informasi penting nih. Jadi kuku Bima Energy plus vitamin C ini. Ini diproduksi oleh PT Sidomuncul. Yang merupakan pabrik herbal terbesar di Asia Tenggara. Oh. Dan yang terpenting sudah tersertifikasi halal. Nah itu dia bener. Keren banget ya udah gitu. Kuku Bima Energy plus vitamin C juga banyak pilihan rasa. Nih contohnya nih. Dan semua rasanya enak dan berkhasiat. Bener. Oh ini ada anggur ada ini. Nah karena kalian semua udah semangat. Nih saya mau kasih tau ya. Kita mau ngasih hadiah. Ada 2 juta rupiah dari kuku Bima Energy. Oke. Oke langsung aja hubungi kami di nomer telepon yang ada di bawah. Kalau gak ada di bawah cari di atas. Kalau gak ada di atas di belakang. Jangan lupa passwordnya ya Mas Marto ya. Kalau kita bilang kuku Bima Energy plus vitamin C Rosso. Rosso itu baik. Ya. Itu dia. Kuku Bima Energy plus vitamin C Rosso. Rosso itu baik. Rosso itu baik. Rosso itu baik. Rosso itu baik. Kuku Bima Energy plus vitamin C Rosso. Rosso itu baik. Ya. Dari mana Pak? Di mana? Restu di Banyuwangi. Pak Pak Restu di Banyuwangi. Oh namanya Restu. Oke nama lengkapnya mohon doa Restu ya Pak ya. Oke Pak Restu di Banyuwangi nih. Kita akan bacakan pertanyaannya. Sebutkan kasyat dari kuku Bima Energy plus vitamin C. A. Kuku Bima Energy sudah tersertifikasi halal. B. Kuku Bima Energy mengandung ginseng dan royal jelly yang lebih banyak. C. Semuanya benar. Ya yang itu lah yang... C. Tipe benar. Dua juta rupiah. Selamat anda mendapatkan hadiah 2 juta rupiah. Dia dipersembahkan oleh kuku Bima Energy plus vitamin C. Rosso, Rosso itu baik. Terima kasih, baru saja Anda seksikan. Obra Vanjava yang dipersembahkan oleh Kukumi My Energy plus Vitamin C. Rosso itu baik.